Pendeta dan Romo yang mengatakan Tuhan beda dengan Allah digajul saja Saya pendeta Henry Tandianta Master of Biblio Rukis tadi Kalau ada pendeta dan Romo yang mengatakan Tuhan beda dengan Allah digajul saja Coba tanya orang yang tidak beragama Anda ketemu ibu-ibu di pasar atau ketemu orang di pinggir jalan Yang orang itu tidak peduli sama agama Tanya, Pak-Pak menurut Bapak Tuhan dan Allah itu sama apa beda? Orang waras akan bilang sama, mana ada Tuhan beda dengan Allah Yang tidak pernah ada, itu cuma pendeta Romo kaleng-kaleng Yang mengatakan Tuhan beda dengan Allah Romo dagu bewok, romo batuk nonong sitik Mengatakan Tuhan beda dengan Allah Mampet dia mampet mengatakan Tuhan beda dengan Allah Pite kantropus erektus sabedono Mengatakan Tuhan beda dengan Allah Orang waras Tuhan itu pasti sama dengan Allah Satu roh, satu nama Satu korintus 12 ayat 4 dan 13 Satu roh Satu nama Allah dan Tuhan adalah yang satu Termasuk di Yudas 1 ayat 25 Tuhan dan Allah itu satu nama Yesus Kristus Mereka biasanya blunder ya Misalnya di Roma 10 ayat 9 Tuhan dibangkitkan oleh Allah Itu Pak, ada Tuhan itu Yesus Allah itu yang membangkitkan Yang mati itu Tuhan apa? Fisik manusia Manusia jadi yang waktu itu dibangkitkan Allah apa? Yesus yang manusia Nah, Romo kaleng-kaleng gak nyampe itu otaknya itu Otak Romo kaleng-kaleng gak nyampe Dagu bewa otakmu gak nyampe DB Ya Itu Tuhan itu Yesus Kalau Yesus itu beda dengan Allah Romo 10 ayat 12 Ya, Tuhan Allah yang satu itu Tuhan Ayo Ya, ya Pak ya Nah, kalian kan gak paham definisi Tuhan Tuhan itu bisa fisik manusia sebagai Allah berkarya Dan bisa juga roh di surga Tuhan ya pasti Allah Pak, yang paling membuat mereka galbang Satu Korintus 8 ayat 6 Alah itu Makanya Romo kaleng-kaleng itu Ilmunya itu TK di tempat kami Satu Korintus 8 ayat 6 Justru Paulus menegaskan bahwa Tuhan dan Allah itu satu roh satu nama Kalau Anda masih menganggap beda Tuhan itu Namanya Yesus Allah itu Bapak Itu Ilmumu cetek Romo kaleng-kaleng Ya, hanya mengandalkan dagu bewok Batuk nonong siti Satu Korintus 8 ayat 6 Kalau kamu masih memahami bahwa Allah dan Tuhan itu beda Ilmumu cetek Digajul saja Ya, biar sampai ke laut Jadilah pendeta Pendeta ikan duyung Jadilah Romo ikan duyung Digajul ke pinggir hutan Jadilah para pendeta Untuk para bedes Romo para bedes Tidak mungkin Tuhan Tuhan dan Allah kok beda Kalau ada pendeta Atau Romo kaleng-kaleng Yang mengatakan Tuhan beda dengan Allah Digajul saja Ya, pemahaman Alkitab Kamu sangat cetek Gak pantes kamu Ya, itu kan karena Kamu belajar teologi Ya, orang yang belajar teologi Akan menemukan kesimpulan Tuhan itu beda dengan Allah Akan begitu Memalukan Diketahuin bedes kamu Secara-secara Yudha 1 ayat 25 Allah yang esah Tuhan Juru Selamat itu Yesus Kristus Yesus Kristus sendiri berkata Aku Tuhan Allah Aku Tuhan Allah Di dalam Wawiyu 1 ayat 8 Ya Yang duduk di tata surga itu siapa Tuhan Allah Ya Bukannya Tuhan beda dengan Allah Enggak Ya Ya Bapak-Ibu saudara Para Romo-romo kaleng-kaleng Yang sekolah 12 tahun Katanya Elmunya Sorry Ya Kalian para Romo-kaleng-kaleng Yang modalnya Dagu-bewok Batuk-nonong-siti Gitu Ya Elmumu Cete Ya Orang yang waras Orang yang waras Yang tidak beragama saja Akan mengatakan Tuhan itu pasti Allah Tidak mungkin Tuhan beda dengan Allah Tidak mungkin Alkitab lebih tegas lagi Tuhan itu Allah Punya nama Yesus Kristus Alkitab itu dengan tegas Mengatakan Tuhan itu Allah Punya nama Yesus Kristus Kami kok kadang-kadang Bingung Pak Romo 10 ayat 9 1 Korintus 8 6 La ilmu Yang kamu pelajari Yang kamu pelajari Teologi 9 tahun 12 tahun Seperti orang waras Ya Pak Ya betul Makanya kalau ada Pendeta kaleng-kaleng Ada Romo kaleng-kaleng Yang mengatakan Tuhan beda dengan Allah Digajul saja Suruh 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 loncat Sampai laut sana Jadilah pendeta dan Romo Ikan diung Jadilah pendeta dan Romo Para bedes Ya Ya Ayat Alkitab dengan sangat Clear Dengan sangat mudah Untuk dipahami Ya Bapak ibu saudara ya Tuhan dan Allah itu Dari dulu Itu eksistensi Allah itu Memang ada Tuhan Ada Allah Tuhan itulah firman Allah itu yang duduk Di tata surga Firman itu yang berkarya Makanya firman itu Menciptakan hikmat Menciptakan Surga Dan segala isinya Menciptakan Bumi belum berbentuk Samudra raya Dan segala sesuatu Pendukung Seperti gas Api Dan lain sebagainya Itu diciptakan oleh firman Makanya firman itu Tuhan F nya huruf besar Ya Lalu Allah itu Yang duduk di tata surga Yang sering saya Sampaikan Supaya mudah dimengerti Duduk manis Di tata surga Yang duduk manis Di tata surga Itu Allah Yang berkarya itu Tuhan Tuhan itu bisa firman Bisa Yahweh Bisa Yesus Fisik manusia Bisa Yesus Tubuh kemuliaan Dan anak domba Itulah Tuhan Eksistensi Allah Selalu Tuhan Selalu Allah Ya Itu satu Bukan dua Karena satu roh Satu nama Nah ini Ini gak pernah dipahami Oleh Romo Romo yang mengandalkan Bewok Romo kok mengandalkan Daku Bewok Coba Ya Ngaku pendeta Andalannya cuman Batuk nonong sitik doang Ya Ya Batuk nonong sitik Ngandalin sejarah melulu Sejarah gak bisa bukti Gak bisa Gak bisa dipakai bukti Untuk Untuk keimanan Batuk nonong Sejarah tidak bisa Dipakai bukti Bukti itu ya Alkitab Ya Untuk pendukung Boleh Untuk pendukung bukti Bahwa sejarah Catatan sejarah Boleh Allah tidak meninggalkan Jejak Allah itu Tidak meninggalkan Jejak Ya Jejaknya ya Ada di Alkitab Anda mau cari Palang salib Yesus Gak akan ketemu Kain kafan Yesus Gak akan ketemu Wajah Yesus itu Seperti apa Gak akan ketemu Allah tidak meninggalkan Jejaknya Tetapi Anda bisa melihat Wajah Yesus Seperti apa Seperti yang Dialami Yohanes Ketika Anda Dikuasai roh Anda akan melihat Seperti yang ditulis Di dalam Wahyu 1 Ayat 13 Sampai 16 Itu wajah Yesus Kayak gitu Ya Jadi padat Singkat dan klir Kalau ada Pendeta Atau Romo Yang mengatakan Tuhan beda dengan Allah Digajul Saja That it Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton